Selamat siang Pak Yana Pak Yana, Pak Yana kan sebagai Ketua PKP Jatung Diy Saya mau tanya ini terkait dengan laporan PKP ke Polda Terkait dengan dugaan penyalahgunaan dan edisa di Kabupaten Banjar Bagaimana progresnya Pak? Ya, jadi setelah PKP mengadakan satu investigasi Kemudian kita pelaporan ke Polda, Jawa Tengah Untuk ke Distress Skin TPKOR Dan ditangani oleh Kompol Markusudi di unit 2 TPKOR, Polda, Jawa Tengah Sudah melakukan satu tindakan-tindakan Hasil laporan tersebut mengadakan satu gerakan penyelidikan ke nilai banjar negara Dan sudah beberapa saksi kepala desa sudah dipanggil Namun baru langkah penyelidikan itu dilakukan Dan itu belum semua konci-koncinya Or saksi-saksi konci maksud kami Itu belum dipanggil Sampai saat ini tindak lanjutnya kita belum tahu Dan perlu saya sampaikan laporan PKP itu ditembuskan kepada KPK Kepada Presiden, kepada Saber Pengli Pusat, kepada Kemendes Karena itu menyangkut dana desa Isi daripada laporan PKP itu adalah mengenai dana desa tentang sekolah desa tumbuh Pada waktu itu adalah seluruh kepala desa itu diadakan sekolah itu biayanya 2 juta per orang Asumsinya di banjar negara ada 266 desa Itu satu desanya 2 orang Kalau sampai itu dilakukan semua berarti sekitar 266 kali 2 Itu yang kita selidiki Dan kemudian anggarin itu sejumlah kurang lebih 1 miliar 40 juta Namun kegiatan sekolah desa tumbuh tadi ternyata tidak ada realisasinya Tidak berjalan sesuai yang dicanakan Dan herangnya pejabat gubernur, pejabat kejaksaan, kepolisian itu menjadikan satu narasumber Tapi ternyata beliau tidak pernah diundang dan tidak pernah memberikan satu pelajaran dalam program desa tumbuh Dan perlu saya sampaikan sekalian bahwa desa tumbuh waktu itu di monitor, di apa namanya? Diinisiasi Dikerjakan oleh Yayasan Arjuna Sikrandi Yang dipimpin oleh putranya Bupati Itu namanya Lasmi Saat ini menjabat DPR RI di Komisi 9 Itu yang terjadi Nah pelanggan laporan sampai saat ini PKP menanyakan Sampai di mana progres itu Pak Polisi? Karena masyarakat disana menanyakan Itu yang terjadi Sehingga kami terus mengejar untuk Polda Jawa Tengah di TIPIKOR untuk menindaklanjuti Bagaimana kelanjutan daripada program itu Laporan daripada PKP itu Karena masyarakat disana menanyakan tindak lanjut daripada laporan Yang selama ini sudah di Banjarnegara rame Masyarakat tahu Itu yang terjadi Terus sampai saat ini Sampai saat ini Detail progresnya Saya sendiri kan juga dengar-dengar katanya dari Polda sudah bersanjang ke Kabupaten Banjarnegara Itu Bapak tahu tidak Hasil daripada kunjungan Polda ke sana Itu bagaimana progresnya Tim 2, unit 2 daripada TIPIKOR Polda Jawa Tengah memang sudah Turun ke Kabupaten Banjarnegara mengadakan satu penyelidikan Yaitu tapi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa kepala desa yang sudah diperiksa Itu terjadi Tapi saat ini sampai saat ini PKP belum pernah mendapatkan satu kejelasan Sampai di mana Dan masyarakat Banjar pun menanyakan itu Menanyakan kepada PKP? Menanyakan kepada PKP karena pada waktu itu adalah PKP yang meng-follow up masalah laporan ke Polda Jawa Tengah Itu yang terjadi Pak Pak Yana PKP kok berani melaporkan terkait dengan dugaan ini? Apakah PKP yakin sudah punya alat bukti untuk muncul dugaan seperti ini? Ya Jadi PKP selalu seperti itu Investasi ke lapangan Kemudian kita mencari barang bukti Bukti memang sulit untuk ditemukan karena memang itu pakai anggaran dana desa Dan di-RAPBDES kan R-RAPBDES merupakan satu rahasia pemerintah Sehingga lembaga apapun masyarakat tidak bisa untuk meminta dengan serta-merta Tidak bisa Harus melalui surat dan sebagainya dengan birokrasi Tapi kepala desa sudah pada mengakui Mengapin bahwa betul adanya itu Dan dia mengeluarkan uang itu Mengambil dari dana desa untuk mendaftarkan di sekolah desa tumbuh Itu yang terjadi Artinya dari keterangan itu Sudah bisa menyimpulkan kuat dugaan Ya Kuat dugaan hingga PKP berani Untuk melaporkan ini sebagai dugaan tindak bidana korupsi Begitu Betul Itu kan setelah itu kita ke lembaganya seperti itu Kemudian itu adalah kewajibannya adalah APH Aparatur Penegak Hukum Itu adalah APH yang sudah kita berikan satu bekal Ini loh dugaannya Ini loh saksinya Dan ini buktinya Ini teleponnya Semuanya ada komplit Itu adalah tindak lanjut Itu adalah yang punya satu kewajiban adalah APH Kepolisian terutama Oke Terima kasih banyaknya waktunya Semoga laporan-laporan dari PKP ini Ditidak lanjuti oleh APH Sehingga kita menemukan titik Sebuah kebenaran Sebenarnya apa yang terjadi Terima kasih Pak Yana Waktunya selamat siang Oke selamat siang